Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh sembilan Tapi, tapi memang betul begitu Ujar Apik gugup, dan, dan Ho Siu itu kan belum tentu dari Siow Lim Si Es ini Berpululi di sekitar Siow Sipsan ini Setiap Ho Siu tentu ada sangkut pautnya dengan darah kami Tapi Nona bicara, sebenarnya ia hendak mendam perat Apik Tapi melihat kelemah lembutannya Ia jadi tidak tega dan urung melanjutkan ucapannya Sesudah termenung sejenak Ia menduga kedatangan Bu Yung Lo pasti tidak mengandung maksud baik Tidak perlu ditunggu lagi Maka katanya pula, silakan kalian bertiga mengasuh dulu ke dalam darah kami Untuk menantikan datangnya Bu Yung Kong Chu Dengan ucapan itu, maksudnya adalah untuk menahan Kong Yatian bertiga secara halus Jika Kong Yatian menolak undangan itu, boleh jadi terpaksa akan dipakai kekerasan Tak terduga Kong Yatian terus menerimanya dengan baik Katanya, terima kasih, kami terpaksa mesti membuat repot Taisu sekalian Lalu ia pondong hangpo oke dan mendahului melangkah ke pintu biara dengan cepat Sambil berjalan Apik bertanya juga kepada padri yang melapor tadi Taisu Hu, luka samkau kami itu berat atau tidak? Yaitulah laki kurus berbaju kuning yang kumaksudkan Bagaimana keadaan lukanya? Apakah, apakah kawanmu yang melukainya waktu itu semua orang sedang berjalan dengan langkah cepat? Apalagi Hianlan masih berada di situ Sebenarnya Hu, siu itu tidak berani bicara Cuma Apik bertanya dengan ramah tamah Ucapannya enak didengar Hingga mau tidak mau Hu, siu itu menjawabnya dengan suara perlahan Si cu berbaju kuning itu Sampai di sini ia tuding hangpo oke dan melanjutkan Lukanya serupa dengan cuan ini Dan bukan kami yang menyerangnya Tapi sesudah merandek sejenak Kembali ia berkata Agaknya, agaknya orang dari siapai yang menyerangnya Lalu ia pun berpaling dan berkata kepada Hianlan lagi Luka yang di alami Hian Tong Supek itu pun sama seperti mereka Hianlan melengap kaget Jadi Hian Tong Sute juga kedinginan dari menggigil seperti ini Tanyanya cepat Betul, sahut hu siu itu Hianlan terheran-heran Ia bergumam sambil berpikir Jadi luka mereka bertiga serupa badan Hian Tong Supek Terasa dingin sebagai es Maka Hong Ti yang telah menyalurkan Kim Kong Chi yang lik Tenaga sakti untuk menolongnya Tapi belum lagi sembuh Tutur hu siu itu Mendengar ucapan belum lagi sembuh itu Nadanya tidak meyakinkan Segera Hianlan dapat menduga bahwa Murid keponakan itu tidak ingin unjuk kelemahan di hadapan orang luar Maka cuma mengatakan belum lagi sembuh Padahal yang benar adalah sama sekali tidak manjur Hianlan sudah menyaksikan penderitaan Hang Po Oke Akibat serangan racun dingin itu Lalu ia khawatir juga atas diri Seng Sute Tanpa bicara lagi mendadak ia melayang ke depan Begitu cepat hingga dalam sekejap saja Hanya tertampak bayangan merah menyelingap hilang di balik pintu sana Kepandaian yang hebat dianggian Kong Yatian memuji dan tercengang oleh ginkang padri tua itu Setelah rombongan mereka sampai ruangan tamu di samping pendopo Tai Hiong Po Tian Karena padri Sio Lin Si Memandang Kong Yatian bertiga pasti adalah musuh mereka Maka sikap mereka agak kurang hormat Cuma demi kehormatan mereka sebagai cuan rumah yang ternama Mau tak mau mereka menyilakan duduk dan menyuguhkan minuman kepada para tamu Dimanakah saudara angkat kami yang terluka itu? Dimana dia demikian Kong Yatian lantas tanya dengan tak sabar Tiba-tiba dari ruangan belakang ada suara sahutan orang yang keras lantang JT, aku berada di sini Samte juga kena serangan musuh secara keji Menyusul tertampaklah Ting Pek Juan masuk ruangan tamu dengan memondong Pao Potong Mukanya tampak muram sedih Kemudian Pao Potong diletakkannya di kursi Segera Kong Yatian menuang tiga butir pil penawar racun dan dijejalkan ke mulut Pao Potong Wah, Tito Siao Chu, si bocah kepala besi Itu benar-benar seng, sangat aneh Aku, aku kena, baru setian Pao Potong bicara atau giginya lantas gemertukan Karena menggigil kedinginan hingga tidak sanggup meneruskan Segera Apik mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap keringat di kening kedua saudara angkat itu Tapi lantas diketahuinya bahwa dalam sekejap saja butiran keringat itu sudah mebeku menjadi es Setengah Apik merasa bingung dan heran, sementara itu dari ruangan belakang telah masuk empat hosio tua Seorang di antaranya lantas berkata kepada Pao Potong Tuan, Ting Si Chu, Hian Tong Su Heng Kami juga dilukai oleh Tito Jin itu, ilmu sihir bocah itu memang sangat liai Maka Hong Tiang bilang agar kedua saudara angkat tuan yang juga terluka itu harap minum dulu Tinggi liok yang tan buatan darah kami, lalu kami akan memberi bantuan tenaga pula dengan sunyang lohon keng Sungguh girang teing pek juan tidak kepalang Ia tahu obat tinggi liok yang tan itu adalah obat mujarab siaulins yang terkenal di seluruh jagad Untuk menyembuhkan racun dingin khasiatnya boleh dikata ces peleng Sekali minum obat itu pasti akan sembuh Sedangkan sunyang lohon keng adalah semacam luakang khas yang cuma dimiliki oleh orang siaulins Orang yang meyakinkan sunyang lohon keng harus masih jejaka Dan sedikitnya harus melatih diri dengan giat selama 40-50 tahun untuk bisa mencapai tingkatan yang sempurna Pada umumnya orang yang dapat meyakinkan sunyang lohon keng itu adalah padri siaulins Siang menjadi huasyo sejak kanak-kanak hingga tua, makanya masih bertubuh jejaka Kalau orang biasa yang sudah pernah kawin pasti takkan jadi meyakinkan ilmu sakti itu Tahu akan betapa hebatnya luakang itu, segera ting pek juan dan kong yatian menyatakan terima kasih Lalu huasyo tua itu mengeluarkan dua butir pil sebesar biji kelengkeng Warnanya merah tua dan diminumkan kepada pao potong dan hangpo oke Keempat huasyo tua itu terbagi dalam dua kelompok Dua orang melayani seorang Segera mereka gunakan telapak tangan masing-masing untuk menahan bagian dada dan punggung pao potong dan hangpo oke Mereka menyalurkan lewakang murni ke tubuh penderita Selang agak lama, rasa menggigil dingin pao potong dan hangpo oke Lantas berhenti, air muka mereka yang pucat kehijau-hijauan itu pun hilang lambat laun Akhirnya keempat huasyo tua itu menarik kembali tangan masing-masing Huasyo yang menjadi tertua tadi berkata, kedua si cu sekarang tak beralangan lagi Terima kasih atas pertolongan para tai su, buyung kong cu dan kami sekalian merasa utang budi Kata tingpek kejuan dengan rendah hati Ah, hanya urusan kecil saja kenapa mesti dipersoalkan sahut si padri tua Sebaliknya pao potong merasa penasaran meski sudah ditolong Omelnya, huh, terima kasih Kita dilukai oleh pekerja kasar di biara ini Ayolah kita mencari ketua mereka untuk membuat perhitungan Pek juan kenal perangai saudara angkatnya yang berangasan dan suka ngotot itu Tidak peduli apa yang dikatakan orang Tentu dia debat dan bantah menurut pendiriannya Apalagi menurut pembicaraan padri siau limsi tadi Katanya bocah bertopi besi itu memang betul adalah pekerja kasar di arah mereka sendiri Jika begitu, apa yang dikatakan potong itu juga bukan tiada beralasan sama sekali Namun apapun juga orang sudah menyembuhkan lukanya yang parah tadi Patut juga kalau menyatakan rasa terima kasih kepada mereka Maka dengan tertawa pek juan berkata kepada hwasyo tua Maaf kaisu, saudara kami ini memang demikian wataknya Suka ribut dengan siapapun juga Belum selesai ia berkata Tertampak tihek cheng hai haong masuk ke situ dan berkata Hong tiang mengundang tuan-tuan ke sana segera pek juan berlima Ikut para padri itu menuju ke belakang Lalu keluar biara induk dan menuju ke suatu rumah samping di sebelah barat Biasanya hong tiang atau ketua siau lim si kalau menemui tetamu tentu diadakan di ruangan resmi dalam biara induk mereka Tapi sekali ini telah pindah ke rumah samping Perk juan saling pandang sekejap dengan kong yakian Mereka tahu hal ini disebabkan ikut hadirnya api Sebab selamanya kaum wanita dilarang masuk ke siau lim si Tapi demi menghormati tetamunya Hong tiang mau juga menerima api dan mengalah menemui mereka di ruangan samping Hal ini boleh dikata suatu kehormatan besar bagi para penggawa buyung hok itu Sesudah hai haong membawa para tamunya masuk ke rumah itu Maka tertampaklah di situ sudah duduk lima hwasyo tua Seorang yang duduk di tengah beralis putih panjang, berwajah welas asih Segera hwasyo tua itu berbangkit menyambut kedatangan tetamunya Perk juan tahu hwasyo itu adalah hian chu tai su Ketua siau lim si yang termaskur di seluruh jagad itu Cepat ia melangkah maju dan memberi hormat Hanya pau putong saja meski ikut juga memberi hormat Tapi ia mengomel, katanya siau lim si adalah beng bun cimpai Aliran suci dan golongan ternama Tapi dalam biara ternyata ada orang yang mahir menggunakan segala macam ilmu sesat yang jahat Kalau tersiar, tentu siau lim si akan ditertawai kesatria seluruh jagad Dan macam-macam gerundolan lagi Hianlan duduk di ujung pinggir Ia dapat mendengar romelan pau putong itu Seketika ia menarik muka, ia tuding seorang tua yang berperawakan tinggi besar Tapi lesu, katanya Hian tong su teh kami juga kena serangan musuh Penjahat itu sengaja dikirim oleh orang siapeir untuk mematamatai siau lim si kami Kenapa kami yang disalahkan Lalu ia berpaling kepada hai hang dan berkata pula Lekas panggil sem ceng Asal usul tito jin itu harus ditanya secara jelas Mengapa sampai dia dapat menyelundup ke dalam garak kita Lapor susyoko, sem ceng telah dibawa lari orang Tutur hei hong Serangan mendadak kawanan penjahat sekali ini agaknya memang bertujuan hendak menolong sem ceng Seketik air muka hianlan berubah, ia termenung tanpa bicara lagi Sem ceng sedang dihukum dalam ciam hawe epang Ketika penjahat menyerbu masuk, hian tong susyoko telah berusaha merintangi Dan karena itulah beliau dilukai musuh Demikian tutur hai hang pula Sinar metu hianlan beralih ke arah hian tong dengan penuh tanda tanya Segera berceritalah hian tong Ketika aku lalu di belakang ke lutih Kebetulan ku lihat seorang kakek bermuka merah dan berambut putih sedang berlari keluar sambil menggendong sem ceng Melihat gelagat yang mencurigakan itu, segera aku menegurnya Tapi mendadak kakek itu melontarkan pukulan ke arahku Cepat aku menangkis, tak terduga tenaga pukulan kakek itu ternyata sangat aneh Telapak tangannya seperti timbul daya sedot hingga tenaga dalam ku terbetot melalui telapak tanganku yang beradu dengan tangannya itu Seketik air muka hianlan bertambah gelisah Katanya, hah, apakah itu hoa keng siasut, ilmu pemunah tenaga Dari sing siopil tak kala itu aku pun berpikir demikian, kata hian tong Maka lekasku kerahkan tenaga untuk melawannya Tiba-tiba kakek itu membentak, lekas tulun tangan dan tahu-tahu seorang mendekati punggungku Tanpa terasakan angin pukulan apa-apa, tahu-tahu bahu kiriku belakang kena digaplok sekali Pukulan itu menimbulkan rasa dingin yang merasuk tulang dan susah ditahan Ketika aku menoleh, kiranya yang menyerangku itu adalah titojin yang bekerja dalam biara kita itu Kukira, kukira titojin itu Mungkin, oh oh sampai di sini mendadak tubuhnya tergeliat dan gigihnya gemertukan Dan pada saat itu pula pao potong dan hangpo oke juga kumat racun dingin yang mengeram dalam tubuh mereka Saking tak tahan kaki mereka jadi lemas dan terkulai ke lantai Cepat mereka mengerahkan tenaga dalam sendiri untuk bertahan sedapatnya Pao potong dan hangpo oke adalah dua tokoh ternama dalam buling Biasanya mereka sangat menjaga harga diri Apalagi watak mereka memang angkuh dan tidak sembarangan mau mengaku kalah Kalau tidak terpaksa tidak nanti mereka mau berlaku sesuatu yang memalukan di hadapan padri siau lin si seperti sekarang ini Dan selagi semua orang terperanjat oleh kejadian mendadak itu Di sebelah sana hiantong lantas memberosot juga ke lantai dari tempat duduknya Dengan demikian, mau tak mau hiantu hong tiang ikut terkesiap Ia tahu cinggi liok yang tan buatan siau lin si mereka adalah semacam obat mujarab yang khusus dapat menyembuhkan keracunan apapun Ditambah lagi bantuan tenaga murnisan yang lohon keng para hosio tua yang berbadan jejaka tadi Sekalipun racun dingin dalam tubuh penderita seketika tidak punah semua Paling tidak juga dapat mencegahnya untuk sementara agar dalam waktu singkat racun dingin itu tidak kumat lagi Dengan sendirinya beberapa hosio tua tadi juga ikut heran dan kehilangan muka Segera mereka mengulangi lagi membantu dengan lewekang sakti dan sesudah setian lama barulah ketiga orang itu terhindar dari siksaan racun dingin itu Lohong tiang, tiba-tiba apik membuka suara Apakah enci acu berbuat sesuatu kesalahan dibiara sini hingga kalian mengurungnya setian lamanya? Ku mohon dengan sangat agar sudilah membebaskan dia Habis berkata, ia memberi hormat dengan sungguh-sungguh Hiancu menjadi bingung, cepat ia membalas hormat dan balas tanya Harap Nona jangan banyak memakai peradatan Kau bilang siapa yang kami kurung di sini acu, enci acu, apik menegaskan Dia masih sangat muda dan suka sembrono, hendaknya para suhu dapat memaafkan dia Sebenarnya aku sudah mohon pada Kongcu ya agar suka mengirim surat untuk minta maaf pada Hong tiang atas kesalahan acu itu Tapi Kongcu bilang enci acu terlalu nakal Kalau diberi sedikit hukuman oleh para tai suhu juga pantas Maka beliau sengaja menunggu setelah acu merasakan sedikit kegetiran Barulah sekarang beliau berkunjung kemari untuk minta maaf sendiri pada kalian Urayan apik itu lancar dan enak didengar Tetapi para hosio tua itu hanya saling pandang saja Sebab tidak tahu duduknya perkara yang dimaksudkan Seperti diketahui, acu yang nakal itu telah menyelundup ke siau limsi dengan menyamar sebagai hosio Dan berhasil mencuri kitab ihkin keng edisi aslinya dalam bahasa Hindu kuno Tapi dia dipergoki oleh hian cuhong tiang hingga terkena pukulan sakti taipan yakkim kong ciang yang hebat itu Untung dia ditolong oleh siau hang hingga cuma menderita luka dalam saja Tapi jiwanya tidak sampai melayang Ketika hian cu menyerang acu, sudah tentu ia tidak tahu bahwa hosio gadungan itu adalah samaran seorang gadis cilik yang bernama acu segala Kemudian waktu siau hang membawa acu ke chip hian ceng untuk minta obat pada si sin ih disana acu berdusa bahwa dia kena dilukai oleh seorang kong cu muda Meski hian chip dan hian lantat kala itu juga hadir di chip hian ceng Tapi sekali-kali mereka tidak menyangka bahwa acu adalah hosio yang mencuri kitab pusaka mereka dan kena serangan hian cuhong tiang Sebab itulah, maka hian cu menjadi bingung demi mendengar urayan apik yang tak diketahui ujung pangkalnya itu Padahal di dunia ini yang tahu betul duduk perkaranya hanya siau hang seorang Begitulah, maka hian cu menjawab dengan ramah, mungkin kabar bohong yang didengar nona tentang kawanmu ditahan dalam biara kami Sebagai tempat suci yang bersejarah beribu tahun, tidak nanti ada anak murid kami berani berbuat sewenang-wenang Aku tidak menuduh kalian berbuat jahat, tapi kukira hian cu yang nakal itulah yang berbuat sesuatu kesalahan pada kalian Sebab itulah hari ini kong cu sendiri akan datang kemari untuk minta maaf, demikian sahut api Nah, sekali lagi kemohon kemurahan hati hong tiang, sudilah membebaskan enci acu Ia lihat muka hian cu las asih, sebaliknya hian lan berwajah kering Ia menduga mungkin ada hosio tua lain sengaja mempersulit pembebasan acu itu Maka segera ia berlutut untuk menjura juga kepada hian chip, hian lan, hian tong dan lain-lain Tapi mendadak hian lan mengebas lengan bajunya, kontan suatu arus tenaga halus tapi mahal kuat Menolak ke depan hingga tubuh api tertahan dan tidak dapat berlutut Kepandaian hian lan itu disebut siuli tianggun atau jagad dalam lengan baju Adalah ilmu yang tiada bandingannya dari siou limpei Keruan api terperanjat juga mi lihat betapa hebat kepandaian hosio tua itu Dalam pada itu hian lan telah berkata, menurut peraturan siou lim si Selama ini kami tidak menerima tamu wanita Tentang enci nona itu jangankan kami tidak berani Menahannya di sini, bahkan masuk ke sini pasti akan kami tolak Adapun ruangan ini sudah di luar lingkungan gara induk kami, demi nona Maka hong tiang mau menemui kalian di sini Karena jawaban orang yang sungguh-sungguh itu Apik merasa sedih, katanya dengan mewek-mewek Jika begitu kemanakah perginya enci acu? Tempo hari dia katakan padaku akan datang ke siou lim si Paras apik cantik molek, tutur katanya lemah lembut, berlainan dengan acu yang lincah dan nakal Para padri siou lim si itu sudah tirakat sedikitnya berpuluh tahun lamanya Semuanya sudah jauh daripada rasa hubungan sana keluarga Tapi kini demi mendengar ucapan apik yang merawan hati itu Mau tak mau dalam hati kecil para huasyo tua itu timbul semacam merasa welas asih Dan memandang gadis cilik di hadapan mereka itu seakan-akan putri atau cucu perempuan sendiri Maka berkatalah yang cip akhirnya Hai hong, boleh kau minta hui guat supek dari Sian Yantong Supaya menyelidiki di mana beradanya enci nona ini Sesudah diperoleh kabarnya supaya segera memberitahukan buyung kong cu dikosoh Ting tek, juan dan apik tau Sian Yantong Ruang penghubung luar adalah bagian yang mengurus semua dengan para kesatria kangong Jika hong cip sudah memberi perintah begitu Terang acu memang betul tidak pernah datang ke siou lim si Dan sekali siou lim si sudah mau bantu mencari Dengan hubungannya yang luas dengan orang kangong Rasanya tidak lama tentu dapat diperoleh kabarnya acu Maka pek, juan dan apik sama mengucapkan terima kasih Kemudian menjadi giliran pao putong untuk ditanya pengalamannya waktu diserang musuh Maka dengan mata melotot putong menutur Ada pun pengalamanku sama saja seperti apa yang dialami Hian Tong Tai Su Sekalipun nama Baik keluarga buyung koso hari ini jatuh habis-habisan Tapi pamor para padri sakti siou lim si hari ini juga ikut luntur Jadi setali tiga uang Satu nasib sama menderita Tidak perlu kita saling tanya segala Dengan penasaran dan gemas hang po oke ikut bersuara Belum berkelahi apa-apa sudah lantas terluka Benar-benar aku penasaran dan tidak puas Jika sudah bertempur lebih dulu tiga ratus curus dan akhirnya dirobohkan titojin itu Dengan begitu baru aku tunduk dan delah Lalu beramai-ramai semua orang sama membicarakan asal usul ya Ugo Anci Semua orang berpendapat wekang orang bertopi besi itu tergolong cingpingurni Tetapi racun dingin pukulannya itu terlalu jahat dan terang dari aliran siap hai Jadi dalam kepandainya yang jahat itu juga ada dasar lewekang dari aliran baik Hal ini menimbulkan kesansian apakah betul dia anak murid sing siap hai Huh, peduli apakah dia berasal dari kaum cingping atau siap hai Demikian putong menjengek Yang terang tenaga pukulannya itu berbeda tidak jauh daripada tatmo sinci yang siau linbei kalian Hian cu saling pandang sekejap dengan Hian lan, Hian chip dan Hian tong Mereka bungkam saja tanpa menjawab Memang dalam hati mereka juga sudah memikirkan hal itu Tenaga pukulan yang digunakan titojin itu memang mirip tatmo sinci yang Bahkan boleh dikata memang tatmo sinci yang Cuma saja di hadapan orang luar Sejak tadi mereka tidak enak untuk membicarakannya Kini secara belak-belakan pau putong menunjukkan hal itu Betapapun padri-padri itu menjadi tidak enak buat membantah Hanya dalam hati mereka berpikir Urusan ini agak ruwet Rasanya sergapan secara mendadak ini tidak melulu dilakukan oleh kaum siluman dari sing siopi saja Agar pau putong tidak mendesak terus tentang tatmo sinci yang itu Segera Hian lan bertanya kepada pek juan, ting si cu, apakah buyung kong cu segera akan datang? Sekarang kita berdua pihak sedang menghadapi musuh yang sama, kita harus bersatu untuk melawannya Jika buyung kong cu sudah tiba, tentu beliau akan dapat memberi pandangan luas untuk menghilangkan kesansian kita Pek juan tidak menjawab pertanyaan itu Sebaliknya ia memandang pada apik Maka berkatalah apik, sudah ku katakan tadi bahwa di tengah jalan kong cu teralang oleh karena ingin menolong seorang nona yang sedang diuber-uber seorang hwasyu Nona itu memakai kerudung kain hitam, perawakannya langsing, ilmu silatnya juga tidak lemah Cuma hwasyu yang mengubernya itu jauh lebih liai, dari jauh kulihat hwasyu itu seperti ho atong dari negeri turfan bernama tai lunu bengong ciumoti Hah, tai lunu bengong dari negeri turfan datang ke tionggoan sini seru hian chip dan hian lan berbareng dengan terkejut Begitulah menurut pengakuannya, apakah betul atau tidak, aku pun tidak tahu, sahut api Mereka lari cepat sekali hingga aku tidak jelas melihatnya Kong cu lantas suruh aku berangkat dulu ke sini dan beliau lantas mengejar ke sana Mendengar jawaban itu, hian cu dan hian chip kembali saling pandang sekejap lagi Pikir mereka, jika benar tai lunu bengong ciumoti dari turfan telah datang ke tionggoan Maka akan makin banyaklah keonaran di dunia persilatan Apakah mungkin tito jin ini ada hubungannya dengan ciumoti? Ilmu silat kalangan buddha di turfan juga berasal dari tionggoan, kalau mereka mahir tatmo sinci yang juga tidak mengherankan Walaupun dugaannya itu sama sekali salah, tapi toh masuk akal juga hingga sementara ini dapat membebaskan mereka dari rasa curiga yang tak terjawab Lalu hian cu berkata, para tamu datang dari jauh, harap hian chip sute mewakilkan aku melayani mereka dengan baik Kita akan tunggu kedatangan buyung kong cu untuk berunding lebih jauh Dalam hati para hosio-siao linsi itu sebenarnya paling khawatir terhadap buyung kong cu Tahun yang lalu mereka pernah mengundang para kesatria seluruh negeri untuk berunding kero menghadapi kosoh buyung Tapi berhubung pertarungan sengit di cip hian ceng di mana siau hang dikeroyok Maka enghiong tai hawe atau pertemuan besar para kesatria itu tidak jadi diadakan Kini melihat ting pet juan yang merupakan pembantu utama buyung kong cu itu bersikap ramah Meski rasa permusuhan telah banyak berkurang, tidak urung tetap harus waspada Seperti diketahui salah satu padri saleh siau linsi, yaitu hian pi tai su telah terbunuh di kaki gunung syongsan Dan pukulan yang membehinasakannya itu justru adalah kim kong cu yang merupakan kepandayan hian pi sendiri yang paling diandalkan Sebab itu para tokoh siau linsi menyangka keras atas diri kosoh buyung yang suka menyerang lawan berdasarkan kepandayan lawan itu Kini mendengar orang si buyung itu akan berkunjung kemari Mereka sudah bertekad akan bertempur mati-matian untuk membalas sakit hati hian pi Siapa tahu mendadak terjadi peristiwa lain, buyung kong cu belum muncul Sebaliknya dua orang pembantu buyung kong cu dan hian tong tai su dari siau linsi telah sama-sama dilukai oleh ilmu silat siape yang lihai Dilihatnya pula tingkah laku tingpek, juan sangat agung dan berwibawa Begitu pula kawan-kawannya juga bukan manusia jahat, meski pau putong agak kasar dan selalu menantang ucapan siapapun Dan hangpo oke lagaknya petantang-petenteng menantang, namun tampaknya juga tidak jahat Kalau pembantu-pembantunya baik, rasanya atasannya juga takkan jelek Tapi segala sesuatu terpaksa harus menunggu dulu kedatangan buyung kong cu sendiri Setelah bertemu dengan tokoh muda yang selama ini tidak pernah muncul itu barulah dapat ditentukan tindakan selanjutnya Maka setelah pesan seng sute agar melayani baik-baik tetamunya lalu hian cu hendak melangkah pergi Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara gedebuk sekali Tau-tau hangpo oke jatuh terjungkal Lekas kong yatian membangunkannya Tapi di sebelah sana hian tong dan pau putong juga sama roboh Ternyata racun dingin dalam tubuh ketiga orang itu kumat lagi Padahal cinggi liok yang tan adalah obat penawar racun yang paling mustajab milik siau lim si Kalau obat itu tidak manjur menyembuhkan penyakit mereka Pula sunyang lohan keng para hosyo jejaka itu juga tak dapat menyembuhkan Maka jelas tiada obat lain yang bisa menolong lagi Maka untuk seterusnya setiap satu jam tentu penyakit ketiga orang itu akan kumat satu kali Kalau habis diberi minum obat, rasa menderita itu lantas hilang Tapi sejam kemudian akan kumat pula penyakit itu Sampai esok paginya, tetap semua orang tak berdaya Sedangkan Bu Yung Kong Cu masih belum tampak tiba Karena itu, ketiga orang itu kembali tersiksa lagi selama satu hari suntuk Kalau terus menerus begitu, semua orang yakin ketiga orang penderita itu pasti tak tahan Maka Ting Pek Juan lantas mohon diri kepada Hian Lan Luka kedua saudara angkat kami ini tidaklah enteng Banyak terima kasih atas segala bantuan dan pertolongan para Taisu Yang telah dilakukan ini, tapi melihat penyakitnya toh sukar disembuhkan Maka ada maksudku akan pergi minta tolong kepada Sih Sin Ih saja Sejak tadi memang Hian Lan ada pikiran yang sama Maka jawabnya segera, bagus, bagus Sih Sin Ih kenal baik dengan lolap Jika mohon pertolongannya, rasanya beliau takkan menolak Dia tinggal di Liucong Tin di Barat Lok Yang Jaraknya tidak terlalu jauh dari es ini Marilah kita segera berangkat saja Pek Juan sangat girang Katanya, dengan bantuan Taisu Tentu kedua saudara kami akan tertolonglah Segera ia minta pinjam pensil dan kertas Buru-buru ia tulis sepucuk surat dan ditinggalkan di Siaulim Si Untuk Buyung Kong Chu kalau beliau itu datang Sementara itu sudah tersedia tiga kereta dorong Hian Lan pimpin enam orang murid angkatan Hui mengawal ketiga kereta itu Keenam murid dari angkatan Hui itu usia cukup tua Semuanya ahli dalam ilmusan yang lohonkan Dengan demikian mereka akan dapat membantu sepanjang jalan Bila diperlukan para penderita Mestinya api ingin tinggali Siaulim Si Untuk menantikan datangnya Buyung Kong Chu Tapi demi tampak keadaan Pau Putong dan Hang Po Oke sangat payah Ia tidak tega dan ikut bersama rombongan mereka Jarak antara Siaulim Si dan Liu Chong Tin itu hanya beberapa ratus li saja Meski jalan pegunungan berliku-liku Tapi pada hari ketiga mereka sudah sampai di tempat tujuan Kediaman Sih Sin Ih itu ternyata terletak 30 li di utara Liu Chong Tin Yaitu di tengah pegunungan Tapi dengan tidak terlalu susah Akhirnya rombongan Hian Lan dan Pek Juan dapat sampai di depan rumah tabib sakti itu Hian Lan menunggang kuda berjalan di depan Ia lihat di tepi sungai kecil sana berdiri beberapa gedung dengan dinding Terkapur putih dan genting warna hitam gelap Di depan rumah-rumah itu terdapat sebuah kebun obat-obatan yang luas Ia yakin inilah kediaman Sih Sin Ih Segera ia larikan kudanya lebih mendekat Tapi ia jadi terkejut ketika melihat di depan pintu rumah gantung dua buah tanglung Lampion besar terbuat dari kertas putih Yaitu tanglung yang biasanya tergantung di rumah orang kematian Waktu makin mendekat dan memerhatikan lebih teliti Ia lihat di atas pintu terpantek beberapa helai kain belacu Di samping pintu terpanjang sehelai panji kertas yang biasa dipakai kias orang mati Nyata benar memang di rumah itu ada kematian orang Bahkan lantas dapat dibacanya pula di pinggir tanglung kertas yang besar itu Tertulis dua baris huruf yang berbunyi Si Bo Ho A meninggal dalam usia 65 tahun Keruan Hian Lan terkejut Sungguh ia tidak percaya bahwa di rumah Sih Sin Ih Ada orang sakit yang tak dapat disembuhkan Ia tidak tahu apakah si Bo Ho A itu nama asli Sih Sin Ih Tapi usianya memang mendekati tabib sakti itu Jika Sih Sin Ih tak mampu mengembati penyakit sendiri hingga sudah meninggal dunia Maka celakalah dan percuma saja perjalanan ini Ketika Hian Lan berhentikan kudanya sambil termangu-mangu Sementara itu Ting Pek, Juan dan Kong Yakian juga sudah menyusul tiba dan menyaksikan keadaan di rumah tabib sakti itu Sesaat mereka hanya saling pandang saja dengan ragu Mendadak suara tangis berjangkit di dalam gedung itu Suara seorang wanita sedang sesambatan Oh, loya Ilmu pertabibanmu sangat sakti Siapa duga mendadak engkau sendiri terkena penyakit dan meninggalkan kami secepat ini Oh, loya Engkau berjuluk Giamongtek Tapi akhirnya engkau tak dapat melawan Raja Akhirat Keparat itu Mungkin setiba di akhirat engkau akan disiksa pula Dalam pada itu ketiga kereta, Apik dan keenam padri angkatan Hui juga sudah tiba Ketika mendengar suara orang menangisi kematian Sih Sin Ih, Apik menjadi pucat Katanya dengan berduka To'ako, apa benar kita begini Sial Ting Pek, Juan tidak menjawab Ia mi lompat turun dari kuda Lalu berseru Hian Lan Taisu dari Sial Lin Si bersama para kawan ada urusan penting Yang ingin mohon pertolongan kepada Sih Sin Ih suara Pek, Juan sangat lantang Kini berteriak pula, keruan suaranya keras berkumandang hingga jauh Seketika juga suara tangis di dalam rumah itu berhenti Selang sebentar, keluarlah dua orang tua, satu lelaki dan yang lain perempuan Semuanya berdandan sebagai kaum hamba Air mat mereka tertampak masih meleleh dan masih terseduh sedang dengan sedih Begitu keluar, hamba tua itu lantas pukul-pukul dada sendiri sambil sesambatan Loya telah meninggal kemarin sore secara mendadak Kalian, kalian takkan dapat menemuinya lagi penyakit Apakah yang menyebabkan meninggalnya Sih Sian Shing Tanya Hian Lan sambil merangkap tangan Hamba sendiri tidak tahu Sahut hamba tua itu, mendadak saja Loya mengembuskan napas terakhir Biasanya badan Loya sangat sehat, usianya juga tidak terlalu lanjut Sungguh tidak nyana, sungguh tidak terduga di rumah Sih Sian Shing Masih ada siapa lagi tanya Hian Lan pula Tidak ada, tidak ada siapa-siapa lagi Sahut hamba tua itu Kongyakian saling pandang sekejap dengan tingpet Juan Mereka merasa ucapan orang tua itu agak gugup Nadanya juga tidak wajar Ai, mati atau hidup manusia itu sudah ditakdirkan Demikian Hian Lan berkata pula Bolehkah kami berziarah sejenak di depan layon sobat lama tentang ini Tentang ini, ya, ya baiklah Demikian hamba tua itu menjawab dengan gelagapan Lalu ia membawa para tamunya masuk ke dalam rumah Kongyakian sengaja berjalan di belakang Diam-diam ia membisiki ting Pek Juan To'ako, agaknya dalam urusan ini ada udang dibalik batu Hamba tua ini agak mencurigakan Pek Juan mengangguk tanda sependapat Lalu mereka ikut hamba tua itu sampai di ruangan layon Pepajangan di ruangan itu tertampak sangat sederhana Segalanya kurang lengkap Seperti diadakan dalam keadaan tergesa-gesa Pada meja layon terdapat sebuah lengpei Yang bertuliskan, Layon Tuan Sibo Hoa Dari tulisan yang kuat dan indah itu terang adalah buah tangan kaum terpelajar Tidak mungkin ditulis oleh hamba tua itu Semuanya itu menarik perhatian Kongyakian Tapi ia diam saja, berturut-turut para tamu lantas memberi hormat kepada Layon Sixin I Waktu berpaling, Kongyakian lihat di pelataran dalam sana ada dua batang bambu dan sedang dijemur belasan helai baju Ada baju kaum wanita dan ada beberapa helai baju kanak-kanak Pikirnya diam-diam, terang Sixin I mempunyai anggota keluarga lain Mengapa budak tua itu tadi mengatakan tiada orang lain lagi di rumah ini Tapi ia pun tidak membongkar kebohongan orang Ia tetap diam saja Kemudian Hianlan bicara pula Kami datang dari Siong San Si Olin Si dengan maksud minta obat kepada si Sian Sing Sungguh tidak tersangka bahwa si Sian Sing ternyata Sudah wafat Kini sudah dekat maghrib Terpaksa malam ini mesti mohon memondok di sini Air muka hamba tua itu tampak serba sulit Katanya dengan tergegap Soal ini, ini, baiklah Silakan cuon-cuon duduk dulu di ruangan tamu Biar hamba membuatkan daharan seperlunya Harap kau ankeh, pengurus rumah Jangan repot-repot Cukup sedikit bubur dan sayur saja Dan kami sudah merasa terima kasih Kata Hianlan Ya, ya, silakan cuon-cuon duduk dulu di ruangan tamu Sahut si hamba Lalu ia membawa para tamu ke ruangan tamu bagian depan Kemudian ia tinggal masuk ke dalam bersama kawannya Tapi aneh, sampai lama sekali budak tua itu tidak tampak keluar Sudah tentu semua orang sangat mendongkol Lebih-lebih pau potong Ia jadi tidak sabar lagi Serunya, biarku pergi mencari air minum Jangan selah apik tiba-tiba Engkau mengasuh saja Samko, biar aku masuk ke sana Untuk membantu bapak tua itu memasak air Habis berkata Segera ia bertindak ke ruangan dalam Khawatir kalau terjadi apa-apa Atas diri anak darah itu Segera Kong Yatian berbangkit Katanya, biar aku mengiringimu Rumah keluarga si itu ternyata tidak kecil Seluruhnya terdiri dari lima bagian Tapi dari luar sampai belakang Tetap apik dan Kong Yatian tidak melihat bayangan seorang pun Setiba di dapur Ternyata budak-budak tua lelaki dan wanita itu pun sudah lenyap Kong Yatian tahu ada sesuatu yang tidak beres Cepat ia kembali ke ruangan depan dan berkata Keadaan di rumah ini Memang ada sesuatu yang tidak beres Kukira si Sin Ih itu hanya pura-pura mati saja Hah, apa betul tanya Hyun Lan dengan heran sambil berbangkit Kaisu, coba kita periksa peti mati ini Ujar Kong Yatian Dan sekali lompat Segera ia memburu ke depan Lion Si Sin Ih terus hendak Mengangkat peti matinya Tapi mendadak hatinya tergerak Ia tarik kembali tangannya Ia mengambil sepotong baju yang dijemur Di pelataran itu sebagai Pembungkus tangan Apakah kau khawatir pada peti mati dilumuri racun tanya api Hati orang sukar diduga Tiada jeleknya kita berlaku hati-hati Sahut Kong Yatian Segera ia coba angkat peti mati itu Terasa sangat berat Dalam peti mati itu pasti bukan berisi jenazah Maka katanya kepada para kawan Ya, memang benar si Sin Ih hanya pura-pura mati Seret, tiba-tiba Hang Po Oke mencabut golok katanya Coba kita buka peti mati ini Orang ini berjuluk Tabib Sakti Tentu dia mahir menggunakan racun Hendaknya Saib berlaku hati-hati Pesan Kong Yatian Ya, aku tahu Sahut Po Oke Segera ia es isipkan ujung golok ke celah-celah peti mati Terus dicungkil ke atas Maka terdengarlah suara keri yang keriut Tutup peti mati perlahan tersingkap Hang Po Oke menahan nafas khawatir Kena bau racun yang terluar dari dalam peti mati Melihat kelakuan Po Oke yang lucu dan khawatir pada orang mati itu Salah seorang padri Sio Lim Si yang bernama Hui Teh Merasa geli dan tertawa Apa yang kau tertawakan jengek pau putong? Mendadak ia lompat ke pelataran Di mana dua ekor ayam betina sedang mencari makan di bawah pohon Sekali raih, petong tangkap kedua ekor ayam itu terus dilemparkan Hingga ayam melayang lewat di atas peti mati Kedua ekor ayam itu berkotek keras dan jatuh di sebelah sana Lalu berlari-lari lagi ke pelataran Tapi tidak seberapa jauh Mendadak ayam-ayam itu jatuh terjungkal Kaki berkelojotan beberapa kali Lalu tidak berkutik lagi Kebetulan saat itu ada angin meniup Tau-tau bulu kedua ekor ayam itu Beterbangan terbawa angin Menyaksikan keadaan itu Tentu saja semua orang terkesiap Maka taulah Hui Teh bahwa dalam peti mati itu Memang tertaruh racun yang amat jahat Racun itu tanpa bau dan tanpa wujud Hingga sukar diketahui Tapi melihat kematian kedua ekor ayam Dan kontan antara bulunya terlepas habis Maka dapat dibayangkan betapa lihainya racun itu Nyata dalam hal ini Pau Putong dan Hang Pooke Jauh lebih berpengalaman daripada Padri Siow Lim Siang Tidak banyak berkecimpung di dunia Kang Ogu itu Ting Heng Mengapa bisa begini? Apakah benar sih sini Hanya pura-pura mati saja Demikian Hian Lan bertanya dengan ragu Habis berkata Mendadak ia lompat ke atas Dengan sebelah tangan menggantol Di Belanda rumah Lalu ia melongo ke bawah Ia melihat isi peti mati itu Hanya batu belaka Di bawah batu tertaruh Sebuah mangkuk besar Yang penuh terisi air jernih Nyata air dalam mangkuk Itulah racun yang maha jahat Hian Lan menggeleng-geleng kepala Lalu Mila yang turun Katanya Andaikan Si Hang tidak mau mengobati kita Rasanya juga tidak perlu memasang perangkap Sekeji ini untuk Membikin celaka kita Selamanya si Yao Lim si Tiada permusuhan apa-apa dengan dia Perbuatan demikian terang keterlaluan Jangan-jangan Jangan-jangan Tiba-tiba ia berhenti Dalam hati ia berpikir Jangan-jangan si Hang mempunyai Dendam kesumat kepada Koh Soh Buyung Namun Pau Potong lantas berkata Engkau tidak perlu menduga yang tidak-tidak Selamanya Buyung Kong Cu Tidak kenal si Xin Ih Apalagi bermusuhan Jika di antara kami ada sesuatu permusuhan Biarpun penderitaan kami bertambah Sepuluh kali lipat juga kami Tidak sudi merendah diri datang kemari Untuk memohon pertolongan kepada musuh Memangnya kau kira orang si Pau ini Manusia pengecut ya Benar Akulah yang sembelarangan menduga Sahut Hian Lan Sebagai seorang padri saleh Biarpun apa yang dipikirnya itu Tak diutarakan Tapi ia pun berani mengaku Terus terang akan pikiran yang salah itu Hawa berbisa disini terlampau jahat Marilah kita ke ruangan depan saja Untuk bicara lagi Kata Pek Juan Sesudah berada di ruangan tamu lagi Maka ramailah saling mengemukakan Pendapat masing-masing Namun tetap tidak dapat memecahkan Sebab apa sih Sinih memasang perangkap Dengan pura-pura mati Tapi setan sisih ini terlalu mengemaskan Marilah kita bakar saja sarang setannya ini Ujar Pau Potong Hi, jangan, cegah Pek Juan Betapapun sih Sian Sing adalah sahabat baik Para Taisu dari Siaolin Si Kita tidak boleh berbuat sembrono padanya Sementara itu hari sudah gelap Di ruangan itu tiada sesuatu penerangan Semua orang merasa lapar lagi haus Tapi tiada seorang pun berani sembarangan Menyentuh sesuatu benda dalam rumah ini Marilah kita keluar sana Kita dapat minta bantuan sedikit makanan dan minuman Kepada penduduk di sekitar sini Ujar Hian Lan Ya, tapi dalam jarak 30 li di sekitar sini Lebih baik kita jangan minum dan makan apa-apa Ujar Pek Juan Si Sian Sing ini sangat licin Tidak nanti ia cuma pasang perangkap dengan sebuah peti mati saja Bila para Taisu sampai ikut remet Sungguh kami akan merasa tidak enak sekali Meski dia dan Kong Yakian tidak paham duduk perkara yang sebenarnya Tapi mereka menduga bisa jadi Koh Soh Buyung yang terkenal dengan Ih Pichitul Hoan Sipi Sin dan telah banyak mengikat permusuhan di kalangan Kang Ong Mungkin ada sesuatu sanak famili Sih Sin Iih terbunuh Lalu utang darah itu dicatat atas rekening Koh Soh Buyung Begitulah maka semua orang lantas berbangkit Tapi baru saja mereka melangkah keluar pintu sekonyong-konyong di udara sebelah barat laut sana terlihat terang-benderang Menyusul sejalur cahaya api warna merah tersebar luas Lalu cahaya merah itu berubah menjadi hijau dan berhamburan ke bawah bagaikan bunga api yang berwarna-warni dengan indah sekali Hah, indah benar Siapakah yang sedang main kembang api seru apik sambil bertepuk tangan Padahal waktu itu permulaan musim merontok Caproma sudah lama lewat Hari Tiong Chiu juga masih jauh Mana mungkin ada orang main bunga api? Selang tak lama, kembali sebuah bunga api warna kuning geluncur lagi ke udara Lalu pecah menjadi beratus ribu buah bintang yang saling berhamburan dengan sangat indah Main bunga api adalah sesuatu kesenangan di zaman damai Kini mereka sedang menghadapi urusan penting dengan beberapa kawan menderita sakit aneh Sudah tentu mereka tiada minat buat menikmati kembang api segala Meski apik tergolong paling muda dan masih bersifat kanak-kanak Ia pun prihatin atas penderitaan Samko dan Sikonya itu Segera katanya, sudahlah, kita lekas berangkat saja itu bukan kembang api Tapi tanda serangan total musuh yang akan datang Kata Kongyakian tiba-tiba Bagus, bagus Bisa berkelahi sepuas-puasnya lagi teriak Hangpo Oke, lalu ia berlari balik ke dalam ruangan tadi Segera Ting-Tek Juan berkata juga Samte, Lakmo Ai, harap kalian juga masuk ke dalam rumah Biar ku jaga di depan dan Jite mengawal dari belakang Hian Lan Tai Su, urusan ini terang tiada sangkut pautnya dengan Sio Lin Si Maka silakan kalian diam dan menonton saja Asal kalian tidak memelah salah satu pihak Untuk mana Buyung Si sudah berterima kasih Tengah bicara, Kongyakian, Pao Potong, dan Apik bertiga juga mundur ke dalam menurut perintah Ting-Tek Juan Meski di pihak Buyung Si Cumat terdiri dari tiga orang, malah dua orang sudah terluka Ada pula seorang anak darah, namun sedikit pun Ting-Tek Juan tidak gentar terhadap perbawa musuh yang akan menyerang secara besar-besaran Dan sebagaimana kelihatan dari isyarat bunga api yang dilepaskan di udara itu Bahkan ia tidak minta bantuan kepada Sio Lin Pai Maka jawablah Hian Lan, kenapa Ting-Tek Juan bicara demikian? Kalau penyerang nanti adalah musuh yang dendam kepada kalian Tentang siapa yang benar atau salah juga mesti kita putuskan secara adil Tidak boleh mereka mengandalkan berjumlah lebih banyak untuk menyerang lawan pada saat lagi menderita kesukaran Sebaliknya jika pendatang nanti adalah komplotansi sin-ih Mereka telah sengaja memasang perangkap dan membuat celaka kita secara keji Maka kita akan sama-sama menghadapi musuh Mana boleh kami tinggal diam tanpa ikut campur tangan? Nah, para sutit, bersiaplah menghadapi musuh Kenapa diri angkatan Hui itu sering tak mengiakan? Lalu Hian Tong juga berkata Ting Heng, aku dan para saudara angkatmu senasib sependeritaan Sudah tentu kita harus menghadapi musuh bersama-sama Sedang bicara, kembali ada dua jalur bunga api melayang ke udara lagi Sekali ini jaraknya sudah makin dekat Lewat sejenak, lagi-lagi melayang dua buah kembang api Jadi berturut-turut telah dilepaskan enam buah bunga api yang bentuk dan warnanya berbeda-beda Ada yang lurus tinggi terus bertebaran Ada yang terpencar persegi bagaikan papan catur Ada yang mirip kapak Ada pula yang menyerupai sekuntum bunga botan raksasa Setelah enam buah bunga api itu dilepas Udara kembali gelap gulita dan tiada sesuatu isyarat lagi Dalam pada itu Hian Lan telah memberi perintah Ia mengatur anak murid Siow Lin Lee itu bersembunyi di sekeliling rumah untuk menanti serangan musuh Tapi meski sudah ditunggu sekian lama masih tidak terdengar sesuatu gerak-gerik musuh Dengan menahan nafas semua orang menunggu dengan sabar Selang sebentar lagi, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita di sebelah timur sana sedang menembang Alis lentik kelaman yang tak terlukis setangan penuh beda bercampur air mata hati dinda hampa mengiring tangis Dapatkah mutiara sebagai pelipur lara? Suara nyanyian itu Merdu Menggiurkan Dan Sedih merawan Hian Lan saling pandang sekejap dengan tingpek Juan Mereka merasa sangat heran Dan sehabis menembang Suara tadi lantas berubah menjadi suara orang lelaki dan berkata Ai, adindaku, sudah lama aku tidak melihatmu Sungguh hatiku amat merindukan di kau Makanya aku beri hadiah seuntai mutiara ini Harap dinda suka menerimanya Habis itu Lalu suara itu berganti menjadi wanita tadi dan berkata Baginda sudah didampingi oleh N.I.O. Kuihui Bilakah baginda pernah memikirkan diriku yang bernasib jelek ini Oh, baginda Sampai di S ini Menangislah wanita itu Para padri siyaulimsi itu tidak banyak mengenal seluk-beluk kehidupan halayak ramai Mereka tidak tahu orang yang sebentar menjadi lelaki dan lain saat berubah wanita itu lagi men gila apa Tapi tidak urung mereka ikut terharu juga oleh suara tangisan itu Sebaliknya tingpek, juan dan kawan-kawan mengetahui bahwa orang yang tak kelihatan itu sedang main sandiwara dengan lakon tong bengong gandrung pada B.W.E. Kuihui Orang itu sebentar sebagai raja dinasti tong yang romantis itu Lain saat berganti nada dan memainkan peran sebagai selir kesayangan raja B.W.E. Kuihui Suaranya sangat mirip, lakonnya menarik Semua orang menjadi was-was apa maksud kedatangan seorang seniman yang tak diundang pada saat genting itu Sementara itu orang tadi berkata lagi dalam nada raja tong bengong Harap dinda jangan menangis, lekas menyiapkan santapan Marilah kita bersenang-senang, dinda meniup suling Biar aku menyanyi untuk menghibur hati dindanan sedih Lalu orang itu berganti suara wanita Siang malam dinda mencuci muka dengan air matu dengan harapan dapat berjumpa dengan baginda Hari ini dapat bertemu, biar mati pun lindarlah Oh, huk huk huk, Pao Potong menjadi tidak sabar Mendadak ia berteriak, ini dia an loksan berada di sini Hai, Liliong Ki Raja Tong, kau seorang raja yang linglung Lekaskah serahkan N.I.O. Giyokoan pada kudaul wajah tong bengong Mempunyai dua selir yang cantik dan sangat disayang Yaitu B.W.E. Kuihui dan N.I.O. Kuihui Nama lengkapnya N.I.O. Giyokoan Karena mabuk dalam romannya dengan wanita cantik itu Hingga raja itu lupa daratan tanpa mengurus negara lagi An loksan adalah raja pemberontak yang kemudian membunuh tong bengong Dan merampas N.I.O. Kuihui yang cantik itu Sebab itulah, dalam dongkolnya Pao Potong juga menirukan nada seniman itu Dan mengaku sebagai an loksan Mestinya ringpek Juan hendak mencegah Tapi sudah tidak keburu lagi Dan rupanya orang itu jadi kaget Suara tangisnya dalam peran sebagai wanita mendadak berhenti Seketika suasana berubah menjadi sunyi senyap lagi Selang tidak lama, tiba-tiba semua orang mengendus bau harum bunga yang tipis Cepat Hianlan berseru, awas, musluh memakai gas racun, lekas tahan napas dan siapkan obat penawar Sekonyong-konyong suara seniman tadi berkata lagi Jip, C, apakah kau sudah tiba? Di rumah Goko ada seorang aneh yang mengaku sebagai an loksan Mendengar suara bicaranya itu Baru sekarang Pek, Juan dan lain-lain mengetahui bahwa sebenarnya orang itu adalah lelaki Dan setelah mengatur pernapasan ternyata tiada sesuatu yang mereka rasakan Bahkan pikiran terasa segar Agaknya bau harum tadi tiada mengandung racun Maka terdengarlah suara seorang wanita sedang menjawab si seniman tadi Hanya to'ako yang belum datang Nah, Jiko, Samko, Siko, Lako dan Pate Marilah kita unjuk diri semua baru selesai ucapannya Pandangan Tingpek, Juan dan kawan-kawan mendadak terliak Keadaan berubah terang-benderang hingga menyilaukan mata Tertampak di depan pintu sana segulung cahaya aneh membungkus lima orang lelaki dan seorang wanita Seorang kakek berjenggot hitam diantaranya berseru, langko, silima, lekas menggelinding keluar tangan kanan kakek itu membawa sepotong pelat besi persegi seperti sebuah papan catur Wanita itu adalah seorang nyonya cantik setengah umur Keempat orang lainnya, dua diantaranya berdandan sebagai kaum cendokia Seorang lagi seperti tukang kayu, tangan membawa kapak bergagang pendek dan orang terakhir bermuka bengis menekutkan Rambutnya merah dan jenggotnya hijau Daripada dikatakan manusia, muka orang itu lebih tepat dikatakan seluman Tapi setelah diperhatikan, segera Hianlan dapat mengetahui bahwa orang terakhir itu sengaja melukis mukanya sendiri dengan air cat Dirias sebagaimana seniman umumnya tak kalah main di atas pentas Orang yang tadi membawakan lakon peong bengong dan bewek wihui tentu dia Segera Tingpek Juan mendahului menegur, siapakah nama cuon-cuon yang terhormat Tingpek Juan ingin mohon petunjuk, dan belum lagi pihak sana menjawab Sekonyong-konyong dari dalam menerjang keluar sesosok bayangan Sinar golok berkelebat, sekaligus orang itu membacok tujuh kali kepada pemain sandiwara tadi Penyerang itu bukan lain adalah Hiting Hong Hong Po Oke Karena dilabrak secara mendadak, pemain sandiwara itu jadi kelabakan Ia menghindar ke kanan dan bertelit ke kiri Dengan kerepotan Tapi mulut masih sempat menyanyi pula dalam lakon sebagai copawong Itu raja pemberontak yang perkasa musul lopang Tapi karena serangan Hong Po Oke teramat gencar Maka baru setengah jalan tembangnya lantas berhenti Si kakek berjenggot hitam di sebelahnya lantas memaki Hai, kau ini sungguh tidak tahu aturan Datang-datang lantas main bacok serabutan Coba rasakan kue serabi ini dan mendadak papan persegi yang dipegangnya mengepluk kepala Hong Po Oke Diam-diam Po Oke merasa heran Selama hidupku entah sudah berapa ratus kali menghadapi pertempuran Tapi tidak pernah kulihat senjata persegi seperti ini Segera ia menangkis dengan goloknya Maka terdengarlah kering sekali Golok tepat memacok tepi papan itu Tapi papan itu sedikit pun tidak lecet Kiranya papan itu terbuat dari baja Di luarnya dicet dengan kembangan kayu Cepat Po Oke bermaksud menarik kembali goloknya untuk menyerang pula Tapi celaka, meski ia tarik sekuatnya Tetap golok bergeming Ternyata tersedot oleh papan baja itu Keruan ia terkejut Sekuatnya ia memuntir dan membetot Dengan demikian barulah golok dapat dibisahkan dari lengketan papan baja musuh Aneh sekali Apa papan besimu ini terbuat dari besi semirani bentaknya Orang tua itu tertawa Sahutnya, terima kasih Ini adalah halat pencari nafkahku Sekilas Po Oke mengamati senjata musuh itu Ia lihat di atas papan terdapat garis malang melintang Nyata adalah sebuah papan catur Segera katanya pula Aneh bin ajaib Mari ku tempurmu lagi Maka ia melancarkan serangan lagi Makin lama makin cepat Tapi golok tidak berani membentur lagi dengan papan catur lawan yang terbuat dari besi semirani itu Dengan demikian si pemain sandiwara tadi merasa lega Kembali ia menembang lagi sebagai copaong Lalu berganti suara sebagai wanita Pau potong mendongkol Tiba-tiba ia membentak Hai, copaong keparat Lekas kau bunuh diri saja Aku Hansin adanya berbareng Ia terus menerjang maju Dengan Kim Leong Ji Yu Ilmu menangkap naga Kedua tangan mencengkeram pundak tukang tembang itu Dalam cerita sejarah yang sering dipentaskan Hansin adalah panglima kepercayaan Raja Han Ko Che O U Lo Pang yang menguber-uber copaong hingga di tepi sungai Oh Kang Di situ copaong terpaksa membunuh diri Tapi pemain sandiwara itu sempat mendakan tubuh untuk menghindar Lalu hendak menembang lagi Tapi sebelum lanjut Terpaksa ia menjerit Haya, aku Han Ko Che O U adanya Dan akan membunuh Muhan Sin berbareng tangan kirinya Melolos keluar sebatang ruyung lemas Terus menyabit pinggang Pau potong Melihat pertarungan beberapa orang itu sangat sengit dan lucu pula Tapi kepandaian kedua pihak sama hebatnya Entah pihak musuh akan datang lagi Berapa banyak bala bantuan Maka cepat Hian Lan membentak Harap semua orang berhenti dulu Marilah kita bikin terang dulu Duduknya perkara dan pertarungan dapat dilanjutkan lagi nanti Tapi sekali Han Po Oke sudah berkelahi Mana dapat disuruh berhenti Apalagi ia tahu tenaga sendiri sudah banyak berkurang setelah keracunan Serangan racun itu pun setiap saat bisa timbul dan membahayakan Maka ia putar golok Secepat kitiran dengan maksud selekasnya mengalahkan lawan Di tengah pertarungan sengit keempat orang itu Dari dalam kembali Mi lompat keluar seorang dengan sepasang golok terhunus Kering, kedua golok saling bentur hingga mengeluarkan suara nyaring Orang itu gagah perkasa Kiranya Hian Tong Sian Su Ia berseru Kalian kawanan Jahanam yang suka meracun orang Hari ini Ho Sio Tua terpaksa melanggar pantangan membunuh Sudah beberapa hari Hian Tong disiksa racun Ia memang sudah gemas Kebetulan musuh datang Maka tanpa banyak bicara lagi Ia terus menerjang kedua orang setengah umur yang berdandan sebagai kaum cendekia itu Cepat salah seorang sastrawan itu merogoh keluar sebatang senjata yang menyerupai boan koan pit Yaitu senjata berbentuk potlot Dengan gesit sekali ia lawan Hian Tong Sebaliknya sastrawan yang lain itu berkata dengan tingkah laku yang tengik Aneh bin ajaib Masakah seorang padri juga berangasan seperti ini Entah terdapat dalam kamus Mana lalu ia ulur tangan ke dalam saku untuk merogoh Tapi tiba-tiba ia berseru Hih, kemana perginya bahkan ia merabah-rabah saku yang lain dan merogoh pula saku belakang Lengan baju dikebas-kebaskan Baju bagian dada ditepuk-tepuk pula Tapi tetap tidak menemukan sesuatu Apik heran Ia tanya Sian Sing Apa yang kau cari ilmu silatoh Ahwasyo ini sangat tinggi Kami bersaudara terang tak bisa melawannya Maka akan ku cari senjataku untuk membantu kawan-kawanku itu Tapi, hih, aneh Dimanakah senjataku itu demikian sahut si sastrawan Lalu ia ketuk-ketuk jidat sendiri dan mengingat-ingat sebisanya Apik tertawa geli melihat kelakuan orang Pikirnya, sudah di garis depan baru tahu senjatanya hilang Orang linglung begini belum pernah kulihat Orang ketolol-tololan semacam ini tampaknya bukan sengaja pura-pura dungu Maka Apik coba tanya pula Sian Sing, macam apakah bentuk senjatamu itu seorang laki-laki sejati Lebih dulu harus berlaku Kerhalus baru kemudian pakai kekerasan Maka senjataku yang pertama adalah sejilid kitab Sahut sastrawan itu Kitab apa? Apakah bukeng pitkoat? Kitab ilmu silat tanya Apik Bukan, bukan Tapi sejilid lungi Kitab yang berisi kata-kata Mas Hong Hucu Sahut sastrawan itu Aku akan menginsafkan Pihak lawan dengan ajaran-ajaran Nabi Kembali Apik tertawa geli Katanya, kau seorang terpelajar Masakah lungi saja tidak hafal Habis kitab apa yang kau baka biasanya Nona hanya tahu satu Tapi tidak tahu dua Sahut sastrawan Bicara tentang lungi Bengcu Shantiu Dan kitab-kitab Nabi yang lain Sudah tentu semuanya sudah ku hafalkan di luar kepala Tapi pihak lawan kan belum tentu pernah membacanya Bila aku menyebutkan isi kitab itu Dan dia tidak tahu Kan percuma Makanya harus ku tunjukkan kitab yang bersangkutan Dengan demikian lawan takkan dapat menyangkal dan mendebat Dan usahaku barulah akan berhasil Ini namanya bukti menjadi saksi Sembari bicara Ia terus merabah-rabah dan merogoh-rogoh saku di sana-sini Tapi tetap tiada sesuatu yang ditemukannya Sementara itu si orang yang berdandan sebagai tukang kayu Menjadi khawatir demi melihat kawannya dicecar secepat kilat oleh goloknya Hiantong Tampaknya dalam Beberapa jurus lagi tentu jiwanya akan terancam Segera ia ayun kapaknya hendak membantu Namun Kong Yakian sudah siap siaga Kontan ia menghantam lebih dulu ke arah tukang kayu itu Jangan kira Kong Yakian lahirnya lemah lembut Ternyata tenaga pukulannya sangat hebat Dahulu di atas cilau di daerah Kang Lam Ia pernah berlomba minum arak dan mengadu tenaga pukulan dengan Siau Hong Meski kalah, tapi Siau Hong juga sangat kagum padanya Hal itu menandakan lewekang Kong Yakian bukan golongan lemah Begitulah maka si tukang kayu tadi telah mengegos Menyusul kapaknya terus memotong dari samping Dalam pada itu si sastrawan tetap tidak menemukan kitab lungi yang dicari Sebaliknya ia lihat sastrawan kawannya itu sudah terdersak Permainan boan keantiknya sudah kacau Sebaliknya serangan golok Hiantong masih terus menyambar dengan gencar Segera ia berkata kepada Hiantong, Hai, Toa Hwasyu Kata Hong Hucu, mengekang perasaan sendiri dan membalas orang dengan sopan Bila demikian halnya maka dunia akan aman sentosa Kata beliau pula, tidak sopan jangan didengar Tidak sopan jangan bicara Tidak sopan jangan berbuat Tapi kau putar golok ingin membunuh orang Perbuatan demikian sedikit pun tidak dapat mengekang perasaan sendiri Dan terlebih tidak sopan Melihat tingkah laku sastrawan itu Diam-diam apik bertanya kepada Ting Pek Juan Toako, orang ini memang seorang sastrawan tolol tulen atau pura-pura dungu saja Entah, asal waspada saja Sahut Pek Juan Hati orang kangung sukar dijajaki Segala macam perbuatan licik dapat dilakukannya Sementara itu sastrawan tolol itu sedang berkata kepada Hyantong To'ah wasiyo, Nabi Hong Hucu bersabda Orang bijaksana tentu perkasa Orang perkasa belum tentu bijaksana Kau sih memang perkasa Tapi jelas tidak bijaksana Maka tak dapat dianggap sebagai seorang kesatria sejati Nabi Hong Hucu bersabda pula Apa yang kita sendiri tidak mau Jangan diberikan kepada orang lain Jika orang hendak membunuhmu Sudah tentu engkau tidak mau Dan kalau kau sendiri tidak mau dibunuh Kenapa kau ingin membunuh orang Begitulah ia terus mengoceh memberi ceramah kepada Hyantong Anehnya, terang ilmu esilat sastrawan tolol ini tidak lemah Buktinya setiap kali Hyantong dan si sastrawan itu saling gebrak Sambil mi lompat kian kemari Maka sastrawan tolol ini pun dapat ikut melompat Dan selalu berada di samping mereka Diam-diam Hyantong menaruh perhatian Pikirnya, orang ini sengaja mengoceh pak keruan Dan kalau ada kesempatan Segera ia akan balas menyerang Ilmu esilat orang ini terang lebih tinggi Daripada sastrawan yang kulawan ini Karena itu, maka perhatian Hyantong menjadi lebih banyak dicurahkan Untuk berjaga-jaga kalau disergap si sastrawan tolol itu Dengan demikian sastrawan bersenjata Boan koan pik jadi terhindar dari tekanan yang berat dari Hyantong Setelah belasan jurus lagi dan si sastrawan tolol itu masih mengoceh terus Akhirnya Hyantong menjadi gemas Bentaknya, jika kau tidak enyah Jangankah salahkan aku mendadak Ia gunakan gagang golok untuk menyodok dada sastrawan tolol itu Ai, ai Kulihat ilmu silat T.A.I. Sutramat tinggi Kami berdua belum tentu dapat menang Maka aku ingin menasihatimu agar lebih baik kita sudahi pertempuran ini Demikian seru sastrawan tolol itu Sebagai manusia, kita harus berbudi dan Dapat memaafkan sesamanya Janganlah terlalu motot dan mau menang sendiri Hyantong menjadi gusar, seret Mendadak ia tebas orang sekali sambil mendamperat Kau bicara tentang budi memaafkan apa segala? Kalian sengaja menaruh racun dalam peti mati untuk menjebak orang Apakah itu berbudi? Apakah itu bijaksana? Coba kalau kami kurang waspada Tentu saat ini sudah menuju ke nirwana Huh, masih kau bicara tentang apa yang kita tidak mau Jangan diberikan kepada orang lain Coba jawab, kau sendiri mau diracun atau tidak Ai, ai Aneh Siapakah yang menaruh racun di dalam peti mati Sahut sastrawan tolol itu sambil menyingkir dua tindak Peti mati itu tempat jenazah Kalau dalam peti mati ditaruh racun Bukankah jenazah itu pun akan keracunan? Ai, salah, jenazah itu memang sudah mati Ucapan yang lucu itu membuat api tertawa geli Katanya, ya, jenazah dalam peti mati sudah tentu sudah mati Tapi kalian terlalu licik Peti mati bukan berisi jenazah Tapi ditaruh racun untuk membunuh kami Bukan, bukan begitu sahut sastrawan itu dengan geleng-geleng kepala Kau orang perempuan, usiamu masih muda pula Pantas omonganmu berliku-liku Dia juga wanita Kau anggap dia orang baik atau orang jahat Ujar apik sambil tunjuk si wanita cantik setengah umur Yaitu kawan si sastrawan sendiri Ai, ai Ucapanmu menyeleweng dari pokok persoalan Maka aku takkan guberis dan tak mau menjawab Sahut sastrawan tolol Karena sastrawan itu bertanya-jawab dengan apik Hiantong menjadi bebas dari gangguan Segera ia putar golok terlebih kencang Hingga si sastrawan bersenjata Buan koan pit itu kewalahan lagi Melihat itu, si sastrawan tolol cepat melompat lagi mendekati Hiantong dan berkata Kata Hong Hucu, manusia tidak bijaksana Dapatkah berlaku sopan? Manusia tidak bijaksana dapatkah hidup senang Toa Hwasyo adalah manusia dan tidak bijaksana Ai, sungguh berdosa dengan gusar Hiantong menjawab Aku adalah murid Buddha Kau mengoceh tentang ajaran Hong Hucu apa segala Mana dapat mengetuk hati nuraniku sastrawan tolol itu ketuk-ketuk pula jidat sendiri Katanya, ya, benar, benar Aku ini mungkin sudah linglung Boleh jadi terlalu banyak baka hingga berubah menjadi orang yang tolol Toa Hwasyo adalah anak murid Buddha Tapi aku bicara tentang ajaran Nabi Hong Hucu padamu Sudah barang tentu salah alamat Dalam pada itu Hang Po Oke masih terus bertempur melawan orang yang bersenjatakan papan catur baja itu dan sukar merebut kemenangan Lama-kelamaan perut mulai dingin Itulah tanda serangan racun akan berjangkit lagi Di sebelah sana Pao Put Tong juga sedang melabrak si pemain sandiwara tadi Ia merasa ilmu silat lawan tidak terlalu tinggi Cuma gerak perubahannya sangat aneh dan macam-macam variasinya Sebentar ia menembang sebagai sesi Itu wanita cantik yang termashur Ia menirukan suara wanita dengan bersis Bahkan lenggak-lenggoknya juga menyerupai wanita cantik Dan lain saat ia main sebagai Lita Ipek Itu penyair yang terkenal dengan langkahnya yang sempoyongan tak kalah mabuk arak Anehnya setiap kali ia ganti peranan Setiap kali pula ia dapat memainkan sejurus ilmu silat yang sesuai dengan pelaku yang dibawakannya itu Senjata ruyung emas yang dipegangnya itu sebentar digunakan sebagai lengan baju kaum wanita yang panjang Lain saat dipakai sebagai pensil kaum terpelajar Keruan Pao Put Tong geli-geli dongkol Seketika ia pun tak bisa berbuat apa-apa Sementara itu si sastrawan linglung tadi mendadak menembang lagi Jika ku beri obatnya, apakah hatiku lantas tentram? Bila tidak membawa hasil, sama saja tidak memberi Omong kosong tak berisi, memang bukan pada tempatnya Eh, Toa Hwasio, dua kalimat selanjutnya bagaimana bunyinya demikian Ia mengoceh beberapa baik Sada Padri Saleh zaman dahulu Maka Hyantong menjawab, yang bijaksana akan mencapai tujuannya Mohon sudi memberi petunjuk seperlunya Sastrawan linglung itu terbahak-bahak, katanya Bagus, bagus Bukankah kaum Buddha kalian juga bicara tentang bijaksana segala? Memang pada hakikatnya segala ajaran Nabi di dunia ini sama tujuannya Maka ku nasihatkan lebih baik kau berpaling kembali ke tepian Taruhlah golok jagalmu saja Hyantong terkesiap, sekonyong-konyong ia sadar dan terbuka pikirannya Katanya segera, Sian Chai Sian Chai mendadak ia lemparkan kedua goloknya ke lantai hingga mengeluarkan suaranya ring Lalu ia duduk bersila, dengan wajah tersenyum ia memejamkan matu dan tidak bicara lagi Si sastrawan bersenjata Boan Kuan Pit tadi mestinya lagi sengit menempur Hyantong Ia jadi heran ketika mendadak melihat kelakuan lawan yang aneh itu Tapi ia pun tidak melancarkan serangan lagi Di pihak lain dua padri angkatan Hui dari Siow Lin Si lantas berseru Susiok, apakah penyakit mu kumat lagi segera mereka bermaksud memburu Namun Hyantong membentak, jangan Maju Untuk memayang seng susiok Waktu ia periksa napas Hyantong, nyata pernapasan seng sute sudah berhenti Betul-betul sudah wafat dengan tenang Hyantong merangkap tangan dan memanjatkan doa Para padri angkatan Hui menjadi sedih dan gusar demi mengetahui susiok mereka telah mati Berbareng mereka mengeluarkan senjata terus hendak milabrak kedua susiing atau sastrawan tadi Tapi Hyantong mencegahnya, jangan Susiok kalian wafat dengan menemukan ajaran sejati, beliau mangkat ke mirwana dengan sempurna Seharusnya kalian bersyukur baginya, karena kejadian di luar dugaan itu, semua orang yang sedang bertempur itu pulantas berhenti Segera si sastrawan linglung berteriak-teriak lagi Langko, kelima Wahai, si langko, lekas keluar, ada orang mati, lekas keluar menolong jiwanya Ai, kau setan si sin ih, kalau tidak lekas keluar Wah celakalah aku si sin ih rupanya tidak di rumah, apakah saudara ada? Demikian mestinya tingpek, juan hendak minta keterangan Tapi sastrawan linglung itu tidak guberis padanya Ia masih terus menggembur Wahai, si bohoa, si langko, giamongtek, si sin ih Lekas menggelinding keluar untuk menolong orang Sam komu ini telah membuat mati orang dan orang hendak minta ganti nyawa pada kita Pau putong menjadi gusar Dan beratnya, kau sudah menewaskan orang Masih berteriak-teriak seenaknya kontan Ia memukul, menyusul tangan kiri menyusup dari bawah Pukulan itu terus menjamret kumis sastrawan itu Dengan tipu loliong temcu atau naga tua mengambil mutiara Memangnya pertarungan tadi kurang memuaskan selera Hang Po Oke dan Kong Ya Kian Maka sekarang mereka mencari lawan dan mulai bergebrak lagi Robohlah mendadak tingpek, juan membentak Ia juga sudah mendapatkan lawan Yaitu si pemain sandiwara Dan sekali cengkeram, kontan baju leher orang itu kena dipegangnya Perkejuan adalah jago utama di antara empat pembantu buyung Kong Chu Ilmu esilatnya tinggi, luekangnya hebat Meski namanya kurang terkenal di kalangan Kang Ou Tapi setiap orang yang kenal dia pasti sangat kagum akan kepandainya Maka begitu si pemain sandiwara kena di cengkeramnya Seketika tak bisa berkutik segera pekejuan banting tawanan itu ke tanah Pemain sandiwara itu memang sangat gesit dan cekatan Sekali bahunya menyentuh tanah Segera ia putar kaki kanan terus mendepak pahating pekejuan Serangan ini sangat cepat Pula badan pekejuan agak gemuk Gerak-geriknya kurang gesit Ia lihat depakan itu sukar dilakan Segera ia kerahkan tenaga ke bagian bawah Ia terima mentah-mentah depakan itu Terima kasih telah menonton!